Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Wakil Dekan Fakultas Teknik Geologi dan Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Ruang Eksekutif Launch Gedung Rektorat 4, Kampus Jatinama. Ada pun Dekan Fakultas Hukum yang dilantik adalah Dr. Sigit Suseno, menggantikan Dekan sebelumnya, Dr. Ida Nurlinda. Sementara itu, Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Insinyur Mimin Muhaymin, kembali dilantik menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Kepada Ibu Ida, Dekan Fakultas Hukum, dan kepada teman-teman membuat Dekan yang telah menyelesaikan masalah tugasnya dengan baik. Dalam sambutannya, Rektor mengatakan adanya perubahan atau pembaruan dari struktur jabatan pembantu Dekan, perubahan ini didasarkan adanya nomenklatur SOTK baru. Jika sebelumnya ada tiga orang pembantu Dekan, maka di nomenklatur yang baru hanya ada dua orang wakil Dekan. Kepada para wakil Dekan, kita mempunyai nomenklatur yang baru. Yang tentu ada perbedaan, istilah ini juga akan diberikan perbedaan aktivitas. Kalau dulu-dubunya pembantu Dekan, sekarang menjadi wakil Dekan. Tentu antara pembantu dengan wakil, ada perbedaan yang sangat-sangat sipil. Tugas waktu ini semakin berat. Kenapa? Karena wakil Dekannya hanya ada dua. Wakil Dekannya hanya ada dua. Wakil Dekan satu dan wakil Dekan dua. Ditambah nanti, kita harapkan dalam minggu ini, teman-teman Dekan, untuk kami akan segera mengeluarkan surat tersebut hari ini mengenai rencana membutuhkan pusat pengembangan sediatan dan kreativitas mahasiswa yang diharapkan dapat segera di tindakan Yuki dan dibentuk secepatnya. Hari ini, kami akan mengeluarkan surat perpukusannya, kemudian setelah itu di tindakan Yuki. Hal akhirnya mengikuti, saya jelaskan, selain tadi dalam melumuskannya, tapi yang paling penting juga adalah perlu kita terhadapkan khusus-khusus wakil Dekan satu, tentu adalah integrasi kegiatan pendidikan dan kegiatan mahasiswaan, termasuk berdiri-diri oleh Pak Dekannya. Kita sedang berada di dalam posisi untuk secara terus-menerus meningkatkan. Yang program kita tahu kini adalah mengusahkan akreditasi institusi yang kita bilang posisi masih B, kita harapkan kegiatan ini menjadi A. Universitas pada dasarnya adalah merupakan kumpulan dari fakultas-fakultas. Apabila fakultasnya masih ada yang C, masih ada yang B, itu kita sulit untuk mengharap Universitas juga kegiatan menjadi A. Apa yang dilakukan oleh Dekan-Dekan sebelumnya dan para pembantu Dekan sebelumnya itu adalah sudah menunjukkan hal yang baik dan tentu kita bukan hanya mempertahankan yang harus dilakukan, tapi tentu kita harus meningkatkan. Dari Gedung Rektorat 4 Jatinangor, Purnomo Siddiq melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.